hahahaha oke jadi selamat sore teman-teman kalian kenal siapa di ini? ya ini terkenalnya gara-gara copet hahahaha pak videomu viral dimana-mana bang serius bang tapi yang viralnya itu gara-gara ada yang nyopet pas kau lagi nyamen gitu ada yang nyopet gitu bang udah liat belum? sudah ya itu itu bener-bener parah kenapa aku bilang parah? jadi suara bagusmu itu jadi tertutup sama si tukang copetnya itu ya kan? bang sebelumnya kita kenalan dulu dong siapa nama? katras bang katras? iya punya marga kan? punya dong apa marga? nababan iya saudara kau sama pembawa berita yang cukupan siapa namanya bang? putra nababan wehehehehe saudara pasti cepat saudara ya kan? iya gini kita coba gini aku kan suaraku besar kau imbangin juga dengan besar lah bang iya siap wehehe gitu dia bang jadi itu gimana ya ceritanya kemarin itu bisa copet gitu? gimana ceritanya sih bang? iya iya namanya lagi apes ya apes aja kayak gitu iya setiap kita karturi dari situ kan kita gak tau orang lalu lalang kayak gimana lalu lalang ya? iya lalu lalang ya? iya lalu lalang memang tempat kau ngamen setiap minggunya disitu juga? di situ ya iya 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 sepetanya lewat terus berdiri disitu lihat kita gitu kan nah pas kejadian itu kita belum tau belum tau orang kejadian itu nah pas itu sorry bang aku jelasinya gak apa-apa natural aja gimana sih ceritanya kemarin itu bisa kayak gitu-gitu? nah pas kita nyanyi itu yang lewat itu sebenarnya udah sering lewat dari situ yang korban ini oh si korban itu udah sering lewat? udah sering lewat disitu jadi ya dia paling mau ngasih atau kayak gimana mau ngasih ya duit kayak kita kalo lagi ngamen gitu kan nah pas dia lewat tuh ya itu kejadian seperti di video kita gak tau kayak gimana kejadiannya langsung secepat itu ketawanya ya dari video yang tersebar nah jadi gini kan dia itu ketangkap istilahnya ketangkap kamera pencopeknya itu kan ketangkap kamera itu yang ngangkap pencopeknya itu di kameranya temanmu atau orang lain nah iya itu teman saya jadi teman saya ini kalo kita copy dari situ selalu buat video buat kita gitu ya buat koleksi lah jadi kalo kita udah selesai ngamen kita liat video kita apa yang buat buat revisi untuk kira-kira kalo kayak gini kurang bagus kurang bagus kayak gitu kan nah pas disitu ketahuan kita liat copeknya ya temanku ini upload ke youtube oh jadi gini gini tau ketahuan copeknya itu pas sebelum di upload atau sesudah di upload justru karena kita tau ada copek kerekam di kamera itu makanya kita upload gitu ya 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 jadi ada juga yang ini bang yang komen kurang acar juga itu boleh jangan-jangan kau kontroltan copeknya hahaha gak apa-apa sih gak masalah cuma ya itu dia kita bersisi positifnya aja gitu kan kalo memang kita hanya copek gak mungkin istilahnya teman saya upload gitu kan nah ya kita juga disitu cari napkah pas kita ngotorin lapak kita buat cari napkah gitu kan oh iya iya masuk akal bang jadi kalo penjelasanmu itu masuk akal terus gini bang ini kan di ibu kota Jakarta ini kita ngamen gitu ya kita ngamen kadang-kadang di tempat keramean di bus, halte, terminal gitu memang kalian ini kayak abang ini pengamen gitu agak-agak sering dikaitkan dengan copek ada juga mungkin mungkin gak sih ada juga pencopek menyamar di pengamen ada gak? nah itu di itu pernyataan yang menarik kan kalo orang-orang tuh pikirannya tuh pengamen copek sebenarnya tuh pencopek yang kurang-kurang ngamen gitu jadi pengamen yang jadi copek itu sebenarnya gak ada yang ada tuh pencopek jadi pengamen nah ini seru ini bang ini seru ini kayak mana menurutmu kayak mana sebenarnya menurutmu pandanganmu pencopek membedakan pencopek sama pengamen itu di bagian mana sih? kalo orang-orang yang di Jakarta sih pasti udah paham ya udah istilahnya gerak-gerik mana pengamen mana yang copek udah tau lah mereka mas itu gimana sih? dari pertama tuh dari ciri-cirinya ciri-cirinya itu dari gerak badannya gitu kan mereka itu udah coba kau gimana gerak badannya copek? gak bisa soalnya saya bukan copek dari sepenglihatanmu gimana? pasti mereka tuh gimana sih orangnya? kayak linglung gitu jadi kadang pindah dari bangku ke sini ke sini gitu kan kalo ada penumpang misalkan di mereka sebenarnya gak mau turun gitu yang turun tuh penumpang tapi mereka ikutan berdiri pindah lagi kesini pindah lagi kesini itu udah ciri-ciri copek itu udah jelas copek gitu ya? kalo dia itu penumpang istilahnya gak mungkin gitu gak mungkin kayak gitu pokoknya cari aja orang linglung eh udah pasti copek kebukin udah pasti masuk akal juga sih bang oh jadi linglung dia antara naik tidak turun pindah pindah-pindah semacam kayak nyari korban lah gitu terus ini masalah yang pake tas dan tidak pake tas menurutmu copek itu wajib pake tas apa gak bang? mereka menyesuaikan sih bang menyesuaikan tempat gitu jadi kalo misalnya kayak yang di carpede ini mereka itu kan kalo di carpede ini banyak kan orang berolahraga gitu kan jadi kalo disitu ya mungkin mereka menyesuaikan olahraga oh pintar pula copek ini hahaha nah kalo di sudirman tuh kayak banyak kan kan selain karyawan kantoran jadi ya mereka juga berpenampilan seperti orang pekerja gitu oh hebat juga tukang copek ini kalo kita pilih iya artinya dia mikir juga gitu gak asal cop langsung kabur gitu ya kan terus terus gini terus terus gini videomu itu tadi kan udah sempat viral kemana-mana gitu ya bang ya viral ke kalo ku liat di instagram ku eh ada aja selalu nyongol kalo gak si A, si B, si C meser nah ada gak dampak sama instagrammu heheheheh ada gak yang ngetek ngetek namamu gitu? eh ada sih lumayan lumayan banyak bang ini lu gitu ya nah iya jadi kadang mungkin yang udah kenal gitu kan kita berteman di instagram kayak gitu belum pernah ketemu atau kayak gimana nah mereka ngelihat ya mungkin karena mirip gitu kan di text mereka nanya sih ini kau gak bang gitu semua sekedar klarifikasi gitu ooo oke 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 siap bang terus gini bang eee cerita lagi kita ini bang pernah gak kau itu istilahnya ketemu copet di suatu tempat gitu heheheheh suatu tempat gitu pernah gak ketemu copet pernah jadi waktu itu saya lagi ngamen sih lagi ngamen juga bang ya lagi ngamen di kopaja haa kopaja juga mana nih Blok M Tanah bang oh Blok M Tanah bang saya disitu lagi dia lagi ngamen ada copet gitu jadi aku namanya gak tau deh keceplosan atau kayak gimana mungkin kita niat baik gitu ya aku langsung gila gila gitu balikin gitu eh dia nya balikin eh dia nya balikin nah jadi ada korban naik tuh penumpang tuh naik ke copanya aku posisinya lagi ngamen tuh dekat gitu kan nah contohnya copen itu pas di depan saya oh di depanmu persis nah gitu jadi dia naik eh dia langsung ngambil handphonenya oh ngambil handphone si korban ini si korban ini kau lihat jelas gak pas di depan saya gitu kan oh sebenarnya kalau dia gak gak main di depan saya tuh saya gak gak marah gitu lah kan nah posisinya kan saya cari nafkah dong di copa aja eh ngamen terus dia dia ngotorin saya lah gitu oh ngotorin tempat kalau ngamen itu ngotorin tempat saya gitu kecuali kalau sudah selesai ngamen atau kayak gimana lagi gak ada dia main gak apa-apa gitu kan nah dia ngamen pas di depan saya saya bilang bila saya suruh balikin nah pas dia balikin si korban ini sebenarnya gak ngah gak tau kalau handphonenya itu dia ambil dan dia kaget gitu kan dia kaget dia balik udah barangnya balik sama dia yaudah dia bilang terima kasih gitu kan dia turun di stasiun Sudirman si cewek ini tadi si korban bukan yang korban nah yang copet ini aku pikir dia sendiri atau dua orang gitu kan aku naik lagi lanjut gitu kan pake copaja ini nah terus tau-taunya di dalam itu ada tujuh orang copetnya nah mereka gak terima gitu kan aku aku waktu itu ditonjok tonjok apa muka itu? muka saya gara-gara nolongin orang gitu kan pas aku ngelawan tuh temen-temannya ikutan waduh aku mau digubukin tuh digubukin tuh di dalam copaja tuh untuk aja aku berhasil lompat di tosari aku lompat yaudah aku aku ketakutan sih jadi tujuh orang ngelawan kau sendiri? iya nah yang lucunya tuh orang-orang yang di dalam itu gak ada yang gak ada yang mau bantu jadi banyak kita juga mau nolong orang sekarang mikir-mikir juga apalagi apalagi kalau kayak kasusnya copet kayak gini gitu kan kita mau kasih tau juga serba salah mending amankan diri sendiri nah gitu nah itu pelajaran juga sih tapi jangan sampai kejadian istilahnya membuat kita gak peduli sama orang gitu ya itu kan risiko istilahnya kita berbuat baik juga tetap ada risikonya iya bang tujuh lawan satu iya bang habislah kau tapi kau gak ada sedikit pemperlawanan enggak? sebenernya mau ngelawan cuma satunya tuh kayak ngeluarin pisau gitu kan ngeluarin pisau nah pas itu aku takut doang gitu kan iya ya takut benaran cuma langsung langsung lompat aja gak ada kok tonjok balik dia? gak ada pas aku mau ngelawan juga mereka udah langsung diri? berdiri tujuh-tujuhnya udah dorong-dorongin saya gitu kan waduh pas sudah ya itu langsung loncat aja dari koma bahaya bener ya bang ya parah sih Jakarta sekarang Jakarta parah banget parah banget oke bang siap-siap jadi kawan-kawan itu tadi cerita-cerita kita sama abang Catra sini kan jadi abang ini ngamen biasanya dia di Sedirman ya? iya bang Sedirman biasa ngamen Sedirman jadi kalo kalian ketemu di Sedirman abang ini jangan kalian kira Copet abang ini orang baik ini ya hahaha orang baik abang ini suaranya yang mantap ini ya kan oke bang jangan lupa nanti kita ketemu lagi ya siap bang di lain waktu, lain kesempatan semoga klarifikasi pengamen PS Copet ini bisa sampai ke telinga orang-orang yang sudah share Instagram Copet kemarin hahaha oke abang ya? oke oke